Surat pernyataan jual ginjal ini tujuan-tujuan saya Seorang calon anggota legislatif, caleg di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur bernama Ervin Dewi Sudanto jadi perbincangan karena siap menjual ginjal untuk membiayai kampanyenya Warga Desa Bataan, Tenggarang ini tercatat sebagai caleg Partai Amanat Nasional, PAN dilansir pada selasa tanggal 16 Januari tahun 2024, Ervin maju di Dapil I Bondowoso, Kecamatan Kota, Tenggarang, dan Wonosari Pria yang mendapatkan nomor urut 9 ini menyatakan, dia merelakan satu ginjalnya bagi yang membutuhkan Saat ini, dirinya melelang ginjal secara konvensional atau door-to-door Langkah ini terpaksa saya lakukan Sebab, saya melihat kondisi demokrasi di Indonesia saat ini memprihatinkan, ungkap Ervin saat ditemui di rumahnya Menjadi calon legislatif, Ervin mengungkapkan biaya yang harus dia rogo tidak sedikit Seperti, uang yang harus ia keluarkan untuk mencetak alat peraga kampanye, APK, hingga biaya penggalangan suara Konstituen itu sekarang sudah pintar-pintar Kalau hanya janji, tapi tak ada uangnya tak akan dipilih, papar mantan kepala desa ini Bahkan, disampaikan Ervin, untuk mendapat satu suara, ia butuh sejumlah uang Nilai itu tinggal dikalikan untuk berapa suara di Dapil tersebut Saya sudah turun ke masyarakat, minimal butuh 50 ribu untuk dapat satu suara, tandas Ervin Ervin melanjutkan, sampai saat ini belum ada yang menaruh minat kepada ginjalnya Sampai saat ini memang belum ada, peminat, paparnya Calekpan itu mengaku memang sempat ada yang bertanya Namun setelah dijawab Ervin, orang yang menanyakan ginjal itu tak melanjutkan komunikasi lagi Kadang ada yang tanya, tapi tidak ada kelanjutan Apakah mereka sekadar bertanya atau gimana? Kata dia Ervin kemudian ditanya oleh awap media Apakah dia siap jika ginjal miliknya ada yang beli, tetapi dirinya kalah dalam kontestasi pilek Dia lalu menjawab hanya bisa pasrah Dia yakin dengan rencana terbaik dari Tuhan Karena saya berniat baik untuk kepentingan masyarakat, dengan cara ini, jual ginjal Allah itu pasti sudah tahu akan terjadi seperti apa, pungkasnya Terima kasih telah menonton Blue TV Jangan lupa bantu like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya Sampai jumpa lagi sahabat Terima kasih telah menonton